Untuk mengobati luka lamanya setelah menghadapi perceraian, tak sedikit para pria memilih untuk segera menemukan tambatan hati yang baru. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Okan Cornelius. Pasca bercerai dengan Vivian pada tahun 2015 lalu hingga saat ini Okan masih terlihat sendiri tanpa seorang pendamping. Hal ini rupanya menjadi keputusan yang diambil pria berusia 36 tahun ini karena dirinya masih ingin mencurahkan waktu dan perhatian untuk sang buah hati Jaden dan pekerjaan yang sedang dijalaninya saat ini. Sekarang ini gue prioritas gue utama kerja dan Jaden. Karena apa? Senin sampai Jumat gue kerja. Sisanya adalah satu minggu atau setelah pulang atau sebelum kerja itu untuk Jaden. Kalau gue tambahkan satu prioritas lagi, habislah waktu Jaden. Itu gue belum bisa lakukan. Karena sekarang prioritas gue bagaimana gue membesarkan dia, memberikan perhatian ke dia gitu loh. Karena waktu 24 jam sehari. Kalau nambah emang enak. Jadi kalau gue ada tiga prioritas, dua aja udah mepet banget. Tambah satu lagi, anak itu gue belum bisa tinggalin. Kalau kurang ya, ya pastilah ya, pasti ada. Cuma itu biarkan waktu berjalan. Karena jujur gue gak ada waktu mencari. Karena waktu gue, gue fokus di kerjaan gue dan fokus ke anak gue. Jadi kali itu biarkan Tuhan mempertemukan, sopangga jalan gitu loh. Yang penting sekarang kan, yang penting gue kerja dulu, gue cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi begitu gue mungkin dapat nanti Tuhan kasih gue udah siap semuanya. My life is brilliant. Keputusannya untuk belum mau mencari seorang pendamping, apakah hal tersebut karena Okan merasa trauma dengan kegagalan yang dialami sebelumnya? Enggak lah, enggak. Enggak susah tuh gimana atau trauma atau enggak. Nanti kalau hal-hal itu tuh biarkanlah berjalan dengan sendirinya sih. Gue enggak, gue enggak. Karena itu bukan suatu keharusan gitu loh. Bukan harus kalau enggak hari ini dunia kiamat ya, enggak juga gitu. Harus fighter dong, hidup ini perlu lika-liku. Enggak boleh menyerah, karena apa? Waktu enggak nunggu kita. Kalau kita sedih, waktu tinggalin kita. Rugi kita. Maju terus apapun itu. Itu udah, yang seperti tagline gue adalah, semua indah pada waktunya. Tuhan sudah atur semuanya. Apapun yang terjadi itu kita mesti bersyukur. Karena itu pasti untuk membuat kita lebih kuat lagi menjalankan hidup ini. Meski saat ini lebih memprioritaskan sang buah hati dan pekerjaan, bukan berarti pria kelahiran 24 Oktober 1979 ini menutup diri dan enggan membuka hati. Okan mengaku jika suatu hari nanti dirinya dipertemukan dengan wanita yang tepat untuk menemani dan membantu dirinya merawat Jeydan, maka ia pun tak segan untuk kembali membina rumah tangga. Ya enggak mungkin untuk diri lah. Gue perlu sambadi juga dong. Oh, muset deh. Gue, apa, gue masih, masih, masih happy dengan Jeydan sih. Jadi belum, apa, gue kemana-mana gue sama Jeydan dulu. Satu aja, sayang sama Jeydan. Nah, itu doang. Yang lainnya gue nggak butuh.